mau dipakai lagi? ayolah kita kasih doa dengan dia ya 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 panas panas masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan cipotu geng hari ini kita kedatangan tamu jauh jauh dari bandung jauh jauh bertemu kembali dengan saya jauh 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 ini biasa kita sama Randy dan kali ini Rizky Kipli kita dapat tamu tamunya di dalam ini privasi maaf karena gak mau dia masuk ke frame juga ke kamera jadi begini ceritanya tadi ada tamu dari bandung datang kesini kita bilang gini 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 ini dan kita udah tahu daripada kalian penasaran kenapa kok ada tamu sampai sini jauh jauh dari bandung dia minta tolong apa ya langsung lihat aja oke Ren siap ah mesti madang yang pasti orang ketiga orang ketiga gini gini kedua ya orang ketiga orang ketiga nah bagaimana kenapa orang ketiga dan apa yang dilakukan oleh orang ketiga untuk memisahkan dua insan yang sedang gini tiga tiga kayak petik hahaha karena ada ganjalan-ganjalan mistis yang tadi kita lihat ya iya Ren daripada lama-lama kasihan anaknya juga mending kita eksekusi siap ya siap ya siap ya Ren iya siap ya berdoakan dulu teman-teman semoga kita menjadi berkah menjadi berkah buat kita semua kita semua amin Masuk bismillahirrahmanirrahim dukungan kalian komen kalian subscribe kalian yang membuat kami semangat dan kami kuat iya subscribe sebanyak-banyaknya eh subscribe iya subscribe banyak-banyak komen sebanyak-banyaknya biar subscribe-nya sekali aja tapi banyak orang yang subscribe kaliber Project Cipo the Gang dan Rizky Kipli kaliber Project saya soalnya yuk teman-teman di sambil di share teman-teman yes 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 yuk kita mulai Ren kita di sini aja pak di jalan aja di jalan aja nggak apa karena kalau di dalam biar tamu kita juga ini ya tenang di dalam nggak keganggu Mas di belakang kamera aja terus kalau nggak mau masuk ke frame nggak apa-apa ini ada mbak E juga mbak bismillah mohon izin mohon ikhlasnya juga ya mbak yuk eh Ren menghenti mas menghenti mas menghenti keneo oh bicarakan juga siap pak siap siap ngulung-ngulung siap karena ini sangat galas dan suaranya itu sangat demi kemanusiaan demi kebersamaan aku ikhlas merentakkan jiwa dan rakyat hei amin masak yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim apa aku yang udang-udang ya maksudnya apa maksudnya aku ini ngejak ngopi jadi ini dia yang sangat ganas banget di tubuh si mbak mbak ini yang kemarin ganggu jenengan mas ini yang ganggu calon jenengan tujuan kamu apa di situ barbisana bucaknya untuk apa kutikan bosku kenapa disuruh-suruh emang bosmu suka sama mbak E iya adibisana kenapa kue latrimo ya enggak lah kalau mau dibisahkan ya sana kalau kamu bisa kamu bisa kan tapi yang lagi bisa mau enggak maulah siapa mau orang lagi sayang-sayangnya dipisahkan dengan paksa iya mana maulah apa maksudnya undang-undang ini emang kamu mau tak pisahkan kamu tak kirim ke neraka sana mau iya udah enggak usah ini enggak usah misah-misahkan manusia yang lebih bercinta kayak kamu enggak pernah jadi cinta ben apa kok kok di kongkong ngapa yang main-main urusannya kamu di badannya ngapain aja membuat dia mengeluarkan amalannya setiap ketemu pasangannya kan mas dengar sendiri buat mas kalau ketemu selalu cek cok itu bukan karena sesuatu mungkin ya dengar sendiri kan terus apalagi kan aku tanya gitu loh terus apalagi yang kamu buat sama mbak ini duduknya yang baik nanti kamu manuknya lempung terus keringan yang berita saya bosnya untuk apa kamu dikasih apa sama bosnya ada dia orang pintar tidak ada yang bisa mengalahkan kata siapa orang itu pintar kata aku pintarnya gimana bisa melet bisa melet untuk aja gue maksudnya apa apa maksudnya jauh untuk jajal 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 kayak sarunya kotor ya jajal Keluarkan semua kekuatanmu Keluarkan semua kekuatanmu Katanya bosmu sapi Katanya bosmu sapi Sakti ghosti Allah Tiba-tiba ngeblur kamera Kat mau ngeblur pintu Ayo panggil temen-temenmu Ini pengaruh banget pengkamera aku Mas tiba-tiba ngeblur terus Gak usah Cedak weh gak apa-apa Kebedan kayak ngergini Yowes Coba Jadi buat temen-temen Rizky Kipli Tonton terus channelnya Rizky Kipli juga Dan jangan lupa like, comment, subscribe Jangan lupa buat temen-temen Facebook ini Yang lagi senantiasa nonton live-nya Ini live loh ini Itu Facebook tau Itu akhirnya Instagram Nggak Facebook Mungkin suatu saat Instagram Nanti di save aja itu Tau semua ya Rizky Kipli Cepet lawan jari ini mah Lawan aku Insya Allah Gusti Allah Allah nyewon perlindungan Ya Allah Konyol Konyol Ya Allah Engkau maha pengasih Dia nyerang dia yang gantar Engk Hurri ya Engk Iya Ya Allah Dia nakal Ya Allah Ya Allah Hukum dia Ya Allah Biar kepanasan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hukum Hukum Ya maaf Engkau energinya terlalu gede Mas Tuhan Mbak Bro Cepet sini 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 Oke di mantan di Long Sini makan ngeblur ngeblur kue Dia punya satu kekuatan Engk Apa kekuatannya? Itu Jadi dia ada kekuatannya di leheri itu Engk Hmm Mungkin tuannya dia itu memang Orang yang istilahnya Pinter lah Oh Dalam jenis manusia Punya kekuatan juga Hmm Untuk wujudnya sendiri Mas Tipe ini Wujudnya apa? Nah Wujudnya tinggi hitam Bau jelek nih Elak banget dong Ini jelek nih Tapi insya Allah Dengan seizin Allah Semua pasti akan Biasa saja Tenang aja kan Ngadubin kayak gini itu Nah Makanan sehari-hari kita Makanan sehari-hari kita Gak usah Gak usah takut Gak usah takut Gak usah sama setan aja takut ya Engk Ayo sini Jengkok takut Sini takut Coba kita ambil kekuatannya Biar dia gak punya apa-apa Iya Ayo laman Tane Itu ngeblur-ngeblur bai Iya iya Ambil Semua kekuatanmu Keluarkan semua kekuatanmu Ambil 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 Kalau kamu mampu Ambil 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 Dari sini Sini sini-sini Sini sini Yoh tak kembalikan Tak pakein sini Tak pakein Ya Ya panas 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 enggak usah ganggu manusia kita ambil lagi nyerah kamu jadilah jin yang baik jangan suka mengganggu atau mengurusi urusannya manusia oke nyerah janjimu aku ambil ya tapi ganjoknya satu saat dia jadilah 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 eh mas aku merinding ada konsernya kok udah merinding wow kayaknya ada konsernya kamu mencerah ya kamu keluar panggil semua temenmu kesini oke kamu sekarang janji sama aku enggak akan mengganggu manusia lagi saya berjanji jangan akan mengganggu manusia lagi saksinya Allah ya kok bertambat kalau kamu jahat lagi mengganggu manusia lagi mengurusi urusan manusia lagi kamu akan berurusan sama kustia Allah oke kamu sekarang udah gak punya kekuatan apa-apa pulang kamu ke alam jin jangan masuk jangan masuk jangan urusi urusan manusia ya ya panggil temenmu kesini suruh masuk semuanya loh ini teman-teman ini proses penghajaran buat teman-temannya soalnya ini banyak banget teman-temannya di belakang iya 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 jadi buat teman-teman jangan sekali-kali teman-teman bersekutu dengan jin kita cari apa ya apa namanya kalau kita bersekutu dengan jin apa yang kita dapatkan nanti kita langsung tanya tapi sebelumnya ini kita neutralin semua aja biar kembali lagi dia menjadi jin yang biasa biar hidup di alamnya gak usah bersekutu lagi dengan manusia iya siap sini kamu nurut gak sama aku nurut gak 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 ketahmi pas konyong kamu berani sama aku apa nih kue karaku apa nih kue karaku kami mundur-mundur apa ya kue karaku apa nih kue karaku kera wani kue karbeng kembali oleh alammu rasah melu urusan yang menunggu so gak usah ikut campur urusannya manusia ya ya yah aku ambil semua kekuatan jangan sekali-kali kamu menggantung manusia lagi pulang ke alammu yoo yoo canci canci aku ambil kekuatannya semua aku pengen tanya sama kamu duduk yang baik nih kita tanya ya kenapa kok manusia sering bersekutu dengan jin karena jin itu sangat cerdik sekali karena dia itu disaat dia membantu manusia itu istilahnya totalitas tapi jangan salah suatu saat dia butuh nyawa anda jadi taruhannya pasti dia minta imbal baliknya ya suatu saat pasti itu play kamu dikasih apa aja sama bosmu ini dia kecil banget yang menyan lokasi menyan terus kembang-kembang karena dia sudah masuk buruk kenyata saja tahun yang buruk dia karena dia untuk mencari pasangan hidup oh iya terus oh iya terus kembal lagi di suatu saat dia pasti akan bersekutu lagi dengan jin ini kesaksian ini kesaksian dia sendiri kalau suatu saat manusia itu laleng dia akan serang balik entah itu apa yang dihancurkan makanya buat teman-teman jangan bersekutu dengan jin apa aja entah itu penglaris kesugihan pelet pengasian dan lain-lain apapun itu lah apapun itu jangan yoblio ya karena resikonya itu kita nggak tahu memang kita nggak dapat resikonya anak cucu kita yang nanti dapat resikonya mau anakmu jadi tumbal mau tiga keluargamu jadi tumbal mau nggak akan mau orang yang kamu sayangi itulah orang-orang yang diincar oleh jin jadi berhati-hatilah tetap kuatkan iman anda untuk selalu dekat dengan Allah ta'ala dunia itu yang utama niat itu yang semulia pulang taklamu jangan ganggu manusia siapapun manusia sekuat apapun manusia jangan sampai kamu ikut campur urusan manusia ya pulang ya Bismillahirrahmanirrahim jangan lupa pulang negeri pulang mulai pulang terakhir yang sesuatu ah siapa bang hehehe 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 oke Ren masuk orang kambung deh kamu bawa apa Ren bangkai oke yuk apa ayo di Ren yang bawah itu buaaah ini orang nonton muntah gue ya buat mas Munawar yang nanya tayang di Youtube apa enggak? besok tayang di Youtubenya Mas Cipo Cegeng pantengin aja channelnya Cipo Cegeng ini seperti ini temen-temen bisa lihat tuh kasihan Randy kasihan Randy ini yang minta bukan saya loh saya ngejak ngonten siapa Ren hehehehehe maso karena dia totalitas banget kalau untuk urusan kemanusiaan jadi walaupun dia celengar celengar pekok tapi hatinya baik juga dia rela kotor kotoran kayak gini demi seseorang ya Ren demi hidup tenang damai Ren-ren anda sih ngomong Ren kecewek melasek lah bina kotor ya kayak gini gila mengubahnya orang mbak hahaha pokoknya jangan lupa like komen dan subscribe channelnya Cipo Cegeng kaliber project dan rezeki rezeki kaliber project harusnya di subscribe terima kasih banyak yang udah komen di bawah yang selalu setiap menonton sampai akhir yang tidak skip iklan matur suun sangat semoga kalian selalu diberi keberkahan luar biasa amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maso salam babado salam celengar celengar nah seperti itu teman-teman